Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang sering merasa puas dengan hasil yang diperoleh Orang merasa berjasa atas apa yang diperoleh Bahkan orang sering merasa dirinya yang berjasa Padahal hidup ini tidak ada yang kebetulan Semua bidnilah Ketika orang merasa dirinya sukses karena usahanya Sehat karena obatnya Mungkin pintar karena belajarnya Itu sebuah kesalahan Kita lanjutkan kalau kita pernah mengkaji tentang Pemahaman bahwa Ada tempat tingkatan pemahaman umusia Sari'at, torekot, hakikat, dan ma'rifat itu Maka kajian kali ini kita ingin sampaikan Satu kata hikmah di dalam kitab al-hikam Karangan itmu atau ilah Dikatakan Salah satu kata hikmah yang nomor satu Salah satu tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal Ketika terjadi kekurangan Tidak sesuaian antara yang diinginkan dengan yang diperoleh Maka akan berkuranglah rasa harapan pada Allah Bisa jadi itu sasa Mari kita lihat Apakah kita sering melakukan satu tindakan Yang akhirnya berupaya untuk menyandarkan pada amal Misalnya gini Kenapa orang bisa pintar? Nah orang pintar sering mengatakan Karena aku belajar Padahal ada orang yang belajar Tetapi gak paham-paham Gak pintar-pintar Tapi ada orang yang belajarnya sedikit Tapi dengan konsentrasi yang baik Semua yang pelajari keluar dalam ujian Sehingga nilainya baik Atau mungkin ada juga Orang yang tidak belajar nilainya baik Karena mungkin nyontek Itu kesalahan juga Nah Bagaimana posisi kita Di dalam menghadapi ini Agar kita tidak termasuk oleh yang menyandarkan pada amal Tapi sandarkan semua pada Allah Kalau orang menyandarkan pada amalnya Aku kaya Karena aku bekerja Aku syarat Karena aku berobat Itu sebuah kesalahan Allah selalu ingatkan Termasuk dalam bekerja Dalam syarat Atau bayat 105 Malu fasyara Allah Bekerjalah kalian Allah Rasul Orang-orang Mereka melihat kualitas kerja kalian Allah tahu Yang benar-benar nyata Ini beritakan pada kalian Apa yang kalian kerjakan Selama ini Maka sungguh Jangan lakukan Allah Ya Nah Intinya perintahnya Bekerja Hasil urusan Allah Kalau orang bekerja Yang dikejar Hanyalah uang Kualitasnya tidak baik Tapi kalau bekerja Yang dicari adalah Keridoan Atau kepuasan Diri Atau kepuasan Dari yang dilayani Gaji tetap Diperoleh Tetapi Dia akan mendapatkan Nilai yang lebih Dari itu Yaitu Keredoan Atau kemuliaan Apalagi Kalau dia bekerja Menyandarkan bahwa Aku bisa bekerja ini Karena Allah Yang mengizinkan Bekerja Walaupun Belum mendapatkan Hasil yang Maksimal Itu bukan urusan saya Kita bisa Bekerja itu Sudah bersyukur Kita bisa Belajar itu Sudah bersyukur Kita bisa Berobat pun Bersyukur Walaupun Kadang belum Sehat Karena sesungguhnya Tidak ada Hubungan Antara Obat Dengan Kesehatan Kalau ada yang Menganggap Ada itu Pinggung syariat Tapi ada Tidak orang yang Berobat Sembuh Alhamdulillah Saat berobat Allah izinkan Sembuh Tapi ada orang Yang berobat Tetapi Belum Sembuh Maka sabarlah Karena semua Dari Allah Allah Kenampun Dari seorang Yang sedang Sakit Dan Satu sisi Ada orang Yang berobat Meninggal dunia Itu ketentuan Takdir Allah Maka tidak ada Hubungan Antara Obat Dengan Kesembuhan Karena Terbukti juga Ada orang Yang sakit Tidak berobat Sembuh Nah Sesungguhnya Orang Yang sakit Tidak berobat Itu sebuah Kesalahan Bukan Hamba yang Taat Karena Perintahnya Kalau sakit Berobat Tidak ada Perintah sakit Sembuh Ketika Kemudian Merasa Atau Saat sakit Tidak berobat Sembuh Dia sehat Tetapi Tidak punya Amal Kebaikan Itu merugi Nah Ketika Orang Yang Menganggap Bahwa Amalnya Itu Menjadikan Dia baik Mendapatkan Sesuatu Itu yang Beliru Contoh Kalau ada Orang Yang mengatakan Solat Sunat Apa sih Yang bisa Menghantarkan Kita Bikin Kaya Biasanya Dijawab Solat Apa Solat Duhah Ada Orang Yang Solat Duhah Bisa Kaya Ada Alhamdulillah Pas Solat Duhah Rajin Oleh Beri Kayaan Ada Orang Yang Solat Duhah Sampai Capek Tidak Kaya Ada Nah Kalau Begitu Apa Gunanya Solat Duhah Akhirnya Saking Jengkelnya Mestinya Solat Solawatnya Solat Duhah Salam Duhah Solat Duhah Orang Solat Duhah Karena Dia Merasa Tidak Ada Gunanya Solat Itu Tidak Hasilnya Nah Itu Salahnya Tetapi Solat Duhah Itu Sebuah Kemuliaan Ketika Dilakukan Karena Mentaapi Perintah Allah Dan Rasul Sunahnya Nah Perkara Belum Mendapatkan Kekayaan Itu Adalah Hak Allah Kita Heba Allah Pencipta Bukan Memaksa Allah Untuk Mengikuti Keinginan Kita Benar Ud'uni Astajib Lakum Bedo'allah Allah Kabulkan Do'amu Tapi Waktu Dan Jumlahnya Allah Yang Tentukan Kalau Yang Menentukan Tercampainya Keberhasilan Karena Atas doa kita Itu juga Keliru Karena Ada orang Yang berdoa Tidak dapat Ada yang berdoa Dapat Ada yang tidak Berdoa Dapat Sehingga Jangan Memaksa Allah Atas Amal kita Allah harus Mengizinkan Kita Kalau Setiap Dua dikabulkan Oleh Allah Nanti Akan Kalau Kita Mintanya Ya Allah Kabulkan Sekarang Itu Namanya Memaksa Allah Itu Seperti Iklannya Jarum 76 Penonton Pernah Lihat Tiga orang Dijinkan Satu Dua dikabulkan Minta Aku Pulang 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 Tinggal Sedia Di situ Minta Apa Dikabulkan Minta Ada Kembali Kesini Ada Datang Semua Jadi pulang Semua Itulah Memaksa Genda Tetap Bahwa Kita Bisa Bekerja Itu Juga Perintah Allah Sudah Bersyukur Kita Bisa Sekolah Kuliah Belajar Itu Sudah Bersyukur Walaupun Kadang Belum Faham Kita Bisa Datang Kepengajian Itu Sudah Bersyukur Karena Allah Menjalankan Itu Walaupun Kadang Tidak Faham Kita Bisa Berusaha Berobat Itu Bersyukur Karena Ada Orang Yang Sakit Tidak Bisa Berobat Maka Bersyukur Atas Apa Yang Kita Perleh Kalau Menyandarkan Suma Tanda Amal Akhirnya Seperti Dalam Satu Kisah Korun Itu Ya Di Dalam Surat Al-Kosos Di Awali Dari Ayat Tujuh 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 Tentang Dan Carilah Pada Apa-apa Yang telah Dianugerahkan Allah Kepadamu Kebahagiaan Negeri Akhirat Dan Jangan Kamu Melupakan Kebahagiaan Dari Kenikmatan Duniai Happiness Itu Nanti Di Akhirat Enjoy Itu Di Dunia Maka Yang penting Sekarang Wasim Kamasan Allah Maka Berbuat Baik Lah Pada Orang Lain Sebenarnya Berbuat Baik Pada Kita Mestinya Itu Kita Bisa Berbuat Baik Karena Allah Dalam Ayat 28 Korun Dulu Adalah Orang Miskin Makan Pun Kadang Sehari Makan Sehari Tidak Minta Pada Nabi Musa Musa Doakan Aku Agar Allah Berikan Rezeki Pada Aku Minimal Cukup Untuk Aku Dan Keluarga Aku Awalnya Nabi Musa Nolak Tidak Usah Korun Kamu Sabar Saja Cukup Dalam Hidupan Suatu Suatu Ketemu Lagi Maksa Tidak Tolong Musa Anggukan Dekat Allah Doakan Agar Aku Dapatkan Rezeki Menyaman Untuk Cukup Keluarga Akhirnya Nabi Musa Mendoakan Ya Allah Berikan Rezeki Kepada Korun Akhirnya Korun Dapatkan Sebuah Keterampilan Mengrajin Emas Menjadi Indah Mungkin Bikin Leontin Bikin Cincin Bikin Apa Ake Nah Semua Orang Senang Ibu Korun Berjuga Senang Tetapi Ketika Semakin Kaya Dia Semakin Lupa Dengan Allah Ketika Ditingatkan Bertaat Maka Dikatakan Dalam Hurmannya Surat Al-Kosos 78 Tadi Korun Berkata Sesungguhnya Aku Hanya Diberi Harta Ini Karena Ini Yang Ada Padaku Itulah Kesombongan Yang Meladaskan Pada Amal Sedang Jalah Korun Karena Tidak Tata Pada Allah Semua Harta Dihancurkan Ditenggelamkan Bersama Dilinya Nah Akhirnya Sia-sia Belaka Hidupnya Maka Kalau Bapak Ibu Menemukan Barang Di Tanah Karena Disebut Harta Korun Itu Semua Itulah Yang Mestinya Kita Ingat Jangan Menyandarkan Pada Amal Kalau Beramal Harus Solat Lakukan Bekerja Jalani Berubat Perbuat Bahkan Belajar Aktif Ambil Raih Prestasi Itu Tetapi Jangan Kemudian Aku Sukses Karena Usahaku Aku Pindah Kena Belajarku Aku Sehat Karena Obatku Bukan Tapi Semua Karena Allah Kalau Menyandarkan Begitu Maka Sungguh Sungguh Itulah Kemuliaan Yang Kiki Memaaf Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Nights 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 Kika 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 Mema Kika Kika Nights Kika